Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal, apa sebetulnya yang di belakang ucapan Pak Jokowi kan? Pengamat politik Rogi Gerung sangat santai ketika mendatangi baris krim Polri untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Bagi Rogi Gerung, kasus tersebut sebenarnya merupakan kasus kecil. Hanya saja ia menilai Presiden Jokowi membesar-besarkan kritikannya dalam pidato kenegaraan. Padahal menurut Rogi Gerung, dalam pidato kenegaraan seharusnya Jokowi memperlihatkan visi misi kedepannya. Namun pidato kenegaraan Jokowi justru terkesan seperti aduan tersembunyi tentang kedudukannya yang banyak dikritik. Karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi yang dipriksa dan saksi yang dipriksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum ketanegaraan kan. Jadi orang mengatakan sebetulnya sudah selesailah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum ketanegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik, segala macam itu. Orang melihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.